Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang paragenesa mineral, di mana kita akan membahas beberapa topik. Yang pertama adalah kathodoluminescence, yang kedua adalah hukum potong-memotong ataupun cross-cutting, kemudian replacement ataupun penggantian, dan yang terakhir kita akan masuk ke dalam eksolusi. Sekarang kita akan mulai dulu dengan materi kathodoluminescence. Kathodoluminescence ataupun CL merupakan sebuah teknik yang menggunakan electron beam, di mana electron tersebut akan membombardir mineral ataupun material. Biasanya kita bisa melihat adanya tekstur zonasi ataupun pengisian rekahan dengan menggunakan teknik ini. Sebagai contoh, di gambar kiri kita akan melihat bentukan seperti ini pada mikroskop optik, tetapi dengan menggunakan bantuan CL, baik itu dengan menggunakan SEM seperti ini, maka kita bisa melihat adanya growth loosening dari sebuah kristal di mana di sini akan ada daerah yang mempunyai intensitas cahaya yang terap-cerap, dan ada juga intensitas cahaya yang lebih gelap, ataupun lebih keabuan seperti ini. Kemudian pada masing-masing daerah tersebut akan mencirikan suatu periode atau suatu episode dari mineralisasi. Dan metode ini bisa digunakan untuk mengamati mineral opak, mineral suhida, ataupun mineral transparan, serta kita juga bisa menggunakan untuk inklusif huida. Pada slide ini kita akan melihat perbandingan bagaimana kenampakan mineral diamati dengan menggunakan mikroskop optik dan juga dengan menggunakan katodoluminescence. Di sini kita bisa melihat adanya tekstur zonasi yang tidak bisa diidentifikasi apa maksud dari zonasi tersebut. Tapi dengan menggunakan katodoluminescence, kita bisa tahu bahwa ternyata pada bagian dalam, ataupun core, itu mempunyai densitas yang lebih rendah dibandingkan yang di bagian luar. Sehingga paling tidak kita menjumpai ada dua periode mineralisasi di sini. Kemudian di bagian bawah, kita melihat adanya mineral dolomik yang mempunyai habit rhomboedral. Kemudian ketika dengan menggunakan mikroskop optik, kita tidak bisa melihat adanya zonasi. Tetapi dengan menggunakan katodoluminescence, paling tidak kita bisa menjumpai ada dua jenis dolomik di sini. Pertama, dolomik yang primer, yaitu dolomik yang mempunyai warna yang lebih cerah. Dan kedua adalah dolomik yang mengisirkan. Di mana dolomik ini adalah mempunyai warna yang relatif gelap yang ada di bagian dalam. Jadi dengan bantuan katodoluminescence, kita bisa tahu ada berapa periode mineralisasi, ada berapa periode pembentukan dari sebuah batuan, sehingga fitur ini, ataupun teknik ini, sangat penting untuk mengetahui paragenisa dari sebuah mineral. Teknik lain yang digunakan untuk mengamati hubungan suatu mineral dan melihat paragenisannya adalah dengan melihat cross-rating relationships ataupun hukum potong-memotong dari mineral. Sama seperti ketika kita melakukan eksplorasi mineral ataupun pembentukan geologi, tentu kita akan melihat mineral apa yang dipotong oleh mineral yang lebih muda. Di mana fitur ini bisa kita amati baik dari hand spacemen, dari makroskopi, maupun dari mikroskopi. gambar yang di sebelah kanan ini menunjukkan adanya potong-memotong antara batuan samping yang merupakan batuan andesit yang sudah termalikan, kemudian dipotong oleh urat dolomid. Nampak di sini bahwa urat dolomid itu tidak membawa sulfida. Jadi, urat ini bersifat beren atau tidak thermalisasi, sedangkan batuan yang sudah ada sebelumnya itu sudah banyak mengandung pirit dan juga kromit. Jadi, pirit ini yang berwarna kekuningan sedangkan kromit yang berwarna keabuan seperti ini. Jadi, dari sini kita tahu bahwa ternyata handanya urat itu belum tentu membawa mineralisasi. Jadi, kita harus selektif urat mana yang membawa mineralisasi dan mana yang tidak. Ini sangat penting ketika kita melakukan eksplorasi sehingga implikasinya ketika kita menjumpai urat dolomid pada daerah lokasi penelitian kita ataupun daerah yang akan kita eksplorasi, kita bisa meninggalkan saja mineral tersebut karena ternyata mineral dolomid ini pada kasus ini itu tidak membawa mineralisasi. Contoh lain dari hukum potong-memotong kita bisa lihat dari sehatan tipis yang ada di sini. Jadi, sehatan tipis ini yang berada di gambar tengah ini menunjukkan adanya mineral kuarsa yang mempunyai habit menyudut seperti ini berada pada batuan yang berukuran lebih halus. Ketika kita mengamati sampel yang sama dengan menggunakan mikroskop optik refleksi pada sampel sehatan polis, kita lihat adanya butiran kuarsa yang menyudut seperti ini dan emas itu selalu berada di tepian butiran kuarsa. Apa artinya? Kita bisa memfokuskan eksplorasi kita pada tekstur-tekstur seperti ini. Jadi, tekstur breksiasi seperti ini itu ternyata membawa mineralisasi di lokasi yang sedang kita teliti. Jadi, tekstur yang kita amati dari mikroskop itu sangat penting di mana ini akan bisa menggait kita bisa mengarahkan kita ke mana kita harus mencari berikutnya. Apakah pada tekstur breksiasi seperti ini ataupun pada melihat urat yang sudah ada dan kita bisa mendapatkan informasi yang penting dari informasi-informasi yang kita dapat dari mikroskop seperti ini. Teknik lain yang biasa digunakan untuk mengamati paragenesa adalah mengamati proses penggantian ataupun replacement di mana paragenesis ini akan menceritakan mineral yang sudah ada sebelumnya akan digantikan oleh mineral yang baru. Sebagai contoh, ini adalah salah satu contoh sehatan polis pada pendapatan epitermal PBZN, base metal. kita akan melihat adanya triangular pitch yang menceritakan mineral galena di mana mineral galena ini digantikan oleh mineral led karbonat, yaitu serusit, di mana kita bisa melihat di sini mineral galena ini nampak seperti digeroboti oleh mineral yang berwarna transparan. Kemudian, di sini kita jumpa juga adanya mineral yang berwarna kebiruan, yaitu kofelit, yang juga bersama-sama dengan serusit menggantikan galena. Jadi, ini adalah salah satu fitur yang penting di mana dari sini kita bisa tahu bahwa yang pertama terbentuk adalah galena, kemudian yang terbentuk terakhir, yang terbentuk secara sekunder, ini adalah serusit, dan juga kofelit. Kemudian ada hukum yang penting yang perlu diingat, bahwa ada yang disebut sebagai hukum konveks dan juga konkap. Konveks itu artinya cembung, sedangkan konkap itu artinya cekung. Ketika kita melihat adanya cekungan, adanya bentuk cembung seperti ini, maka kita bisa menduga bahwa pasti yang ada di dalam sini, mineral ini, akan menggantikan mineral yang bentuknya cekung. Jadi, pasti yang ini umurnya lebih mudah dibandingkan yang cekung. Kemudian, ketika ada island, ataupun ada pulau-pulau dari sebuah mineral, maka itu adalah relik dari mineral sebelumnya. Di sini kita lihat adanya galena yang tersisa yang akan dipotong oleh kedua serusit ini. Itu adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengamati mana mineral yang terbentuk duluan, mana yang terbentuk di akhir. Pada slide ini, saya akan berikan contoh proses replacement ataupun penggantian pada mineral-mineral yang membawa usur besi. Ada proses penting, yaitu yang disebut sebagai musketovitisasi, dan yang kedua adalah martitisasi. Musketovitisasi itu dicirikan dengan mineral ini, yang berwarna kabuan, ini adalah hematid. Kemudian, mineral ini digantikan oleh mineral magnetid yang berwarna krem. Jadi di sini, kenapa saya tahu hematid itu lebih dulu dibandingkan magnetid? Karena saya menjumpai adanya pulau ini, pulau hematid. Dan pulau hematid ini, seakan-akan digerokoti oleh mineral yang berwarna kabuan, sehingga dari sini, saya bisa mengindikasikan bahwa ada perubahan bilangan oksidasi dari hematid menjadi magnetid. Hematid pertama mempunyai bilangan oksidasi Fe3+, kemudian magnetid ini mempunyai bilangan oksidasi Fe2+. Karena adanya perubahan tersebut, maka saya bisa menduga bahwa pada sampel ini, batuan itu mengalami proses reduksi. Jadi, karena adanya pengurangan oksigen, maka hematid ini akan berubah menjadi magnetid. Dan sebelum proses itu berakhir, ternyata ada mineral lain yang menyelimuti, yaitu pirit. Sehingga ketika kita menggambarkan dari sebuah paragenesa, pertama saya punya hematid, kedua digantikan oleh magnetid, dan terakhir diselimuti lagi oleh pirit. Jadi minimal, kita mempunyai tiga proses, sekali lagi pertama adalah hematid, digantikan oleh magnetid, kemudian diselimuti oleh pirit. Jadi proses ini berlangsung secara berturutan. Proses berikutnya adalah yang disebut sebagai martitisasi. Ini adalah kebalikan dari musketovitisasi, di mana martitisasi sendiri, ini kita melihat adanya magnetid, yang diselimuti oleh hematid. Jadi proses ini artinya menggambarkan adanya perubahan dari Fe2+, menjadi Fe13, artinya proses ini mengalami proses oksidasi, karena wafering, karena melakukan, ataupun karena air, sehingga besinya itu berubah, yang semula di dalam oksidasi Fe2+, menjadi Fe13. Jadi kalau dilihat secara detail, disini ada mineral yang berwarna krem, kemudian digantikan oleh mineral yang berwarna lebih serah. Ini adalah magnetid yang digantikan oleh hematid. Kemudian kita bisa lihat juga, keduanya dengan menggunakan eko silang. Jadi gambar ini, ini adalah salah satu contoh dari pendapatan skan besi yang ada di KC. Dan tekstur terakhir yang akan kita pelajari, untuk menentukan para genesis mineral adalah eksolusi. Jadi eksolusi ini mencirikan proses yang terjadi ketika temperatur dari mineralisasi itu turun. Jadi ketika temperatur drop, maka akan terbentuk adanya eksolusi. Contohnya disini, ini ada pyrohotid, yang berada, yang di dalamnya kita melihat adanya flames, ataupun ada semacam bercak-bercak dari penlandid. Jadi penlandid dan juga pyrohotid, ini adalah mineral-mineral yang biasanya muncul pada batu-batu-batu ultra basah. Kemudian contoh lain, ini ada penlandid juga, di dalam mineral pyrohotid. Kemudian contoh lain, disini ada mineral hematid, yaitu Fe2O3, yang berada di mineral ilmenid. Jadi kita melihat, selama penurunan temperatur, akan ada bercak-bercak mineral, dan ini yang disebut sebagai eksolusi. Dan yang terakhir, ini adalah eksolusi yang biasanya dijumpai pada endapan-endapan, yang berhubungan dengan tembaga. Kita menjumpai, ada mineral yang berwarna orange, seperti ini, ini adalah bornite, digantikan oleh mineral yang berwarna kekuningan, ini adalah kalkopirit, kemudian terakhir, ada mineral pembawa tembaga yang sekundar, yaitu kokelit. Disini kita bisa melihat, pasti yang ada di bagian tengah, yang menjadi island ataupun pulau, itu pasti terbentuk lebih dulu. Disini kita menjumpai ada bornite, kemudian yang memotong, ini pasti umurnya lebih muda, yaitu kalkopirit, dan terakhir, keduanya digantikan oleh kokelit. Jadi secara berturutan, ini adalah paragenesa dari sampel ini. Dan ketika kita mengamati dengan menggunakan mikroskop elektron, kita akan menjumpai fitur yang sama. Jadi ini adalah tekstur lamele, ataupun flame texture, yang menunjukkan adanya kalkopirit, bornite, dan juga mineral tembaga sekunder, baik itu kofelit, ataupun digenit, di contoh yang ini. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi paragenesa mineral. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.